Nah ini ada satu lagi antena digital yang baru saja saya selesai merakitnya. Simak video ini, nonton sampai habis. Jangan di skip agar sahabatku tidak gagal paham. Salam dan salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali di channel Gager263. Di sini saya mengajak sahabat untuk mari kita sama-sama mempelajari cara-cara merakit antena digital versi DIY yang kita bisa lakukan sendiri di rumah. Bahan-bahannya seperti sahabat lihat di layar monitor saat ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dengan info-info serta video-video menarik lainnya yang akan saya upload di channel ini ke depannya. Oke guys, jadi bahan-bahannya seperti ini ya guys. Dua buah net skimmer dengan lebar 18 cm dan kedalamannya 4 cm. Bisa dibuktikan di sini. Ya, 4 cm ya kedalamannya. Dan untuk kedua elemen ini, setiap elemen itu kedudukannya agak condong ke depan ya. Karena ini namanya juga sendok tapis gorengan ya. Jadi pasti agak condong ke depan ya. Bukan rata seperti yang sudah saya ratakan itu ya. Jadi agak condong ke depan, saya baru saja menolak ke belakang biar kelihatannya agak lurus sedikit ya. Karena ini bukan saya sedang menggoreng sesuatu ya, tidak. Tetapi saya akan jadikan benda ini sebagai antena digital. Jadi kedudukannya harus sesuai dengan apa yang kita buat ya. Jangan sampai sendoknya condong ke depan, kita biarkan saja nanti sinyalnya enggak stabil ya. Nanti saya disalahkan, oh kemarin dia buat antena seperti itu bohong ya, mana ada dapat sinyal. Pasti sahabat akan bicara seperti itu ya. Dan mengutuk-ngutuk saya. Jadi pastikan kalau sendoknya agak condong ke depan, kita tarik sedikit ke belakang. Biar kelihatan agak lurus sedikit ya. Seperti saya lakukan di sini. Dan di bagian belakang ya, di bagian lehernya ini, di sebelahnya kita akan bor satu lubang ya. Kalau mau bor dua lubang juga enggak apa ya. Tapi saya bor satu lubang. Karena saya buat antena ini tidak menggunakan kapasitor, maka saya butuhkan satu lubang saja untuk saya mengikat kabel dan ikat skrup ya di bagian lehernya sini. Di belakang lehernya, seperti itu. Dan saya sudah menyediakan tiga buah tedus dengan ukuran atau size 15 mm. Saya butuhkan tiga buah dan satu batang pipa dengan panjang sekitar 18 cm juga saya akan manfaatkan di sini. Dan satu juga pipa lagi dengan ukuran 4 cm saya akan manfaatkan di sini juga ya. Jadi kalau sahabat mau benar-benar ingin tahu cara-cara merakit antena digital seperti ini, saya ajak Anda untuk nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Biar sahabatku tidak gagal paham dan bisa menduplikasi cara-cara yang saya buat ini. Dan sahabat bisa mempraktekan langsung di rumah ya. Tanpa harus membeli antena dari toko. Jadi kalau kemarin memang sahabat rencana mau membeli antena baru, ya silakan. Kalau mau dibeli saja, tetapi kalau sahabat bisa buat sendiri. Untuk apa membeli antena dari toko? Lebih baik uang yang ada itu kita manfaatkan untuk keperluan rumah tangga ya. Kita bisa membeli apa-apa yang lainnya yang bermanfaat. Lagi pula dengan membuat atau merakit antena seperti ini, gampang saja kan. Tinggal kita sediakan penutup panci misalnya, atau kepingan-kepingan aluminium lain. Dan kali ini saya akan membuat antena ini menggunakan net skimmer atau sendok penapis minyak. Lebih tepatnya seperti itu bukan? Nah, di dalam video ini juga saya sudah memperlihatkan ya bagaimana cara saya membuat antena kemarin serupa ini. Tetapi saya menggunakan satu net skimmer saja. Kemarin itu saya membuat, tetapi hasilnya tidak maksimal ya dalam penerimaan sinyal. Karena kemarin saya buat itu kedudukannya vertikal. Pada saat saya mencobanya, sinyalnya sulit muncul. Saya coba muter ke belakang, muter ke depan, ke kiri, ke kanan, enggak ada. Sekali saya baringkan antenanya dengan kedudukan horizontal, sinyalnya langsung muncul ya 100% lagi. Maka saya sudah tahu ya, titik kelemahannya ada di mana. Nah, untuk itu antena kali ini saya akan buat dengan pola horizontal. Biar antena ini lebih bagus bekerja, lebih maksimal. Sehingga kita menonton acara televisi juga enggak sakit hati. Karena gambarnya tidak jelek ya. Dengan cara ini kita akan nonton siaran televisi lebih tenang. Tenang, karena sinyalnya kuat, gambarnya bersih, suaranya jernih. Nah, untuk itu, bagus. Antena kalau kita bisa buat sendiri ya, buat sendiri silahkan ya. Tapi kita juga harus mempelajari keberadaan kita itu di mana. Kalau lokasi kita atau kita berada di apit gunung dan bukit, tentu antena seperti ini sulit bekerja. Dalam penerimaan sinyal yang dipancarkan dari stasiun pemancar TV ke antena ini. Tetapi tempat kita itu lapang, tidak dihalangi bangunan yang tinggi, tidak dihalangi pohon-pohon yang rimbun, atau kita berada di belakang bukit. Tempat kita itu lapang, dan jarak dari stasiun pemancar TV itu memadai untuk jangkauan sinyal bisa sampai di rumah kita. Kenapa kita tidak mencoba membuat antena itu sendiri? Kenapa harus beli? Tetapi memang tempat-tempat kita itu, seperti saya sebutkan tadi ya, berada di belakang bukit, atau di apit gunung dan bukit, di halangi bangunan. Maka kita harus membuat antena yang jauh lebih panjang, dan tentu saja kita harus sesuaikan juga ya, jarak saya cukup jauh. Maka kalau saya buat antena itu jauh lebih besar, lebih panjang. Seperti itu. Itu bisa saja ya. Tapi kalau sahabat, saya mau beli sendiri, saya nggak mau buat. Ya silakan saja ya. Kita bisa beli sendiri, daripada membuatnya, buang-buang waktu. Tapi kalau sahabat, sobi dengan saya, tentu saja lebih suka melirik antena-antena yang kita rakit sendiri. Bukankah seperti itu, sahabatku? Oke. Jadi kita sudah lihat ya, saya sudah manfaatkan tedusnya. Seperti apa? Saya sudah manfaatkan pipanya, dan hasil sementara sudah seperti ini. Nah ini end cut-nya ya. Saya bor satu lubang. Kebetulan end cut ini bukan bawangan daripada pipa ini. Pipa yang lainnya jenis warna hitam yang lebih tipis. Tetapi karena lubang atau ukurannya sama, maka saya manfaatkan sini. Saya akan membuat atau membawa satu lubang pada end cut ini di tengah-tengah untuk saya masukkan kabel RG-6 menuju ke aluminium ini lewat lubang yang saya buat ini. Dan saya buat lubang juga dengan ukuran ketebalan kabel RG-6. biar nanti kedudukan kabelnya lebih fit, lebih mantap. Seperti itu guys. Dan rencana saya ke depan ya. Ini sekedar rencana. Belum tahu jadi atau tidak. Saya besok akan membuat satu antena digital, yaitu antena indoor. bisa juga untuk outdoor. Itu saya menggunakan bab lampu LED. Jadi tunggu videonya ya. Karena besok saya akan buat itu. Saya akan buat daripada bab lampu LED. Saya akan jadikan sebagai antena. Jadi nonton video itu ya. Kalau saya sudah uploadnya di sini, di channel ini, di channel Gager263. Kalau sahabat belum tahu, tinggal dicari saja ya di YouTube. Di channel YouTube itu tulis saja. Channel Gager263. Maka akan muncul ya video-video yang saya sudah upload di sana. Meskipun channel Gager263 ini tidak begitu mendapat sambutan, tidak sama dengan channelnya milik sebelah, karena mereka punya view lebih banyak, penontonnya jauh lebih banyak, dan jumlah subscribe-nya jauh lebih banyak berbanding channel saya ini. Tetapi, walau bagaimanapun saya tidak patah semangat, saya tetap konsisten akan memberikan yang lebih baguslah untuk teman-teman saya dimanapun Anda berada. Khususnya sahabat-sahabatku yang sehobi dengan saya. Kalau bagi sahabat-sahabat yang tidak hobi dalam bidang ini ya, tidak suka atau tidak sehobi dengan saya, sahabat bisa nonton untuk sekedar menambah wawasan bahwa dengan benda ini kita bisa buat itu. Dengan benda itu kita bisa buat ini. Seperti itu saja, hanya sekedar menambah wawasan apa salahnya ya. Tapi kalau sekiranya sahabat mau bantu saya, dukung channel saya, tolong di subscribe, like, komen, dan share ya. Tuliskan komentar Anda, cantumkan nama Anda, komentar Anda. Apakah komentar itu dengan mengeritik atau membangun? Silakan ya. Kalau mau, mengeritik juga tidak apa-apa. Saya siap menerimanya. Karena saya sangat membutuhkan kritik dan saran Anda. Jadi, ya, begitulah. Kalau mau berbuat sesuatu, harus siap ditegur, siap dihina, siap diejek, siap dipuji. Seperti itu. Tidak ada masalah. Oke, guys. Jadi tadi, N-cup tipe PVC-nya. Ini saya akan masukkan kabel seperti ini, lalu saya tutup dan saya tambahkan N-cup-nya dengan lem bakar. Sehingga kedudukannya lebih bagus ya. Nah, di bagian antenanya juga, kalau ada lubang yang kelihatan, saya akan lem juga ya. Biar tidak mudah lepas net skimmer ini. Dan juga tahan panting biar di goyang juga tidak akan lepas. Nah, oke. Karena antenanya tadi sudah selesai saya merakitnya, maka sekarang langsung saya mencobanya ya. Saya sudah menyediakan satu buah set-top box, satu buah TV kecil atau TV mini monitor 7NG ya. Saya sudah sediakan di sini. Dan tinggal saya nyalakan antenanya saya letak di belakang itu ya. Di dekat dengan dinding. Saya letak begitu saja. Gambarnya langsung ada. Memang saya sudah tahu ya. Saya sudah sangat yakin bahwa antena ini akan dapat gambar yang bersih, suara yang jernih. Dan hasilnya juga pasti lumayan. Kita bisa buktikannya sinyal intensitasnya berada di atas 50 sampai ke 60 persen ya. Padahal ini indoor antena ya. Saya mencoba dengan posisi indoor antena. Sedangkan sinyal kualitasnya bisa dilihat di situ tuh. 100 persen sinyalnya. 100 persen. Jadi berarti saya sudah membuktikan bahwa antena yang kita rakit sendiri seperti ini juga bermanfaat ya. Benar-benar bermanfaat. Karena ini bukan kaleng-kaleng ya. Tetapi ini adalah antena yang cukup luar biasa. Bisa menerima gelombang frekuensi yang dipancarkan langsung dari stasiun pemancar TV ke antena ini ke rumah ini dan kita bisa nonton acara televisi dengan tenang. Karena hasil gambarnya sudah bersih. Sinyalnya bagus. Suaranya juga cantik. Jadi kita bisa menontonnya dengan tenang ya. Dan saat ini saya sudah mengubah arah. Saya letak antena ini di luar rumah. Dan kerjanya sebagai outdoor. sinyal intensitas 78-80% dan sinyal kualitas 100%. Jadi ini ada mantap sekali. Benar-benar mantap. Oke guys. Dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan toko loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dengan info serta video menarik lainnya di channel ini ke depannya. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya Gager263 sampai ketemu lagi di next video. Kita akan jumpa di next video. Saya akan buat antena indoor dengan menggunakan bab lampu LED. Tunggu di sana ya. Jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.